Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara mudah dan otomatis desain kalender sendiri. Dengan menggunakan kalender wizard yang ada di Corel, kita akan membuat kalender 2023 dengan cepat dan mudah dan tentunya otomatis tanpa harus membuat satu per satu setiap bulannya. Baik, kita mulai teman-teman. Kita buka Corel. Di sini saya menggunakan Corel X7. Sebenarnya ini materi dasar dari Corel, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang biasa menggunakan Corel, ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Corel, yaitu kalender wizard. Cara cepat membuat kalender sesuai dengan tahun yang kita inginkan. Sebenarnya banyak sekali desain-desain kalender setiap tahunnya yang dapat teman-teman download di berbagai macam media. tetapi alangkah lebih baik kita mengetahui bagaimana cara membuatnya dan ternyata di Corel mempunyai fasilitas untuk membuat kalender ini. Langkah pertama kita buat dokumen baru, file new, atau ctrl N pada keyboard. Di sini saya menggunakan kertas A4, orientasinya landscape, lalu kita OK. Setelah selesai membuat dokumen baru, kita akan mulai, teman-teman, menggunakan kalender wizard. Caranya, pilih menu tool, pilih macros yang paling bawah, lalu teman-teman pilih run, makro. Nah, di sini, di makro in, teman-teman pilih kalender wizard. Dipilih saja. Setelah terpilih seperti ini, teman-teman lalu klik run. Nah, di sini, akan menampilkan settingan untuk membuat kalender dengan menggunakan kalender wizard. Untuk tahun, teman-teman tentukan, di sini kita menggunakan contoh tahun 2023. Kita masukkan tahun 2023 di sini. Awalnya tercentang hanya bulan Januari. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan desain semua bulan, teman-teman cukup klik tombol all. Maka akan tercentang dari bulan Januari sampai bulan Desember. Selanjutnya kita akan rubah bahasa. Di sini masih bahasa Inggris. Kita akan rubah menjadi ke bahasa Indonesia. Dan nanti di sini tampilnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dengan menggunakan ejaan Bahasa Indonesia. Cara menambahkan bahasa Indonesia, teman-teman kliknya di sini. New. Setelah tampil seperti ini, di sini teman-teman ketikan Indonesia. Lalu di sini teman-teman ketikan Januari. Januari. Februari. Maret. April. Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Dan Desember. Nah kita setelah mengetikan semua bulan dari Januari sampai bulan Desember dengan ejaan Bahasa Indonesia. Setelah selesai menambahkan nama bulan. Lalu di sini teman-teman masukkan nama hari. Minggu. Di sini. Disingkat teman-teman. Misalkan Ming. Lalu di sini Senin. Bisa begini. Selasa. Misalkan. Begini. Rabu. Kamis. Jumat. Dan Sabtu. Setelah kita isi semua nama bulan nama hari lalu teman-teman kliknya ini Add Modify klik maka di bagian bawah akan tampil Bahasa Indonesia. Setelah itu di close. Nah di sini teman-teman pilihnya bahasanya Bahasa Indonesia. Maka di sini berubah jadi Januari yang awalnya Ejaan Inggris berubah menjadi Ejaan Indonesia dan hari juga sama Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu. Lalu teman atur layout-nya di sini ada 20 layout yang dapat teman-teman gunakan. Banyak sekali nih teman-teman. Yang awal ini ini untuk satu bulan dalam satu lembarnya nanti teman-teman akan dibuatkan menjadi 12 halaman nanti di sini Januari sampai Desember. Di sini pack 1 sampai pack 12 kalau kita lihat Februari Maret April Mai Juni dan seterusnya sampai Desember. Jika teman-teman ingin layout yang lain disesuaikan di sini misalkan ada format seperti ini untuk langsung satu lembarnya ada 12 bulan lalu ada format seperti ini di tengah-tengahnya kosong bagian atas 6 bulan bagian bawah 6 bulan lalu ada format seperti ini ada format seperti ini di tengah-tengah kosong kanan-kirinya kalendernya ukurannya kecil kita akan coba buat yang begini saja untuk yang satu lembarnya satu bulan nah untuk yang ini week start on ini kita pilihnya yang sunday saja untuk hari minggu berwarna merah lalu di sini bagian header nah di bagian header ini teman-teman bisa mengatur titel judul dari sini atau nama-nama bulannya misalkan ingin diganti warnanya menjadi merah seperti ini lalu backgroundnya ingin diganti menjadi backgroundnya seperti ini selanjutnya ini untuk menampilkan garis atau border teman-teman bisa hilangkan ini tanpa border atau tanpa garis atau ditampilkan juga tidak apa-apa sesuai dengan keinginan lalu ini show year ini menampilkan tahun di sini ada 2023 nah yang ini untuk header header di sini ini di bagian ini minggu senen selasa rabu kamis jumat sabtu di sini mengaturnya teman-teman warna textnya itu hitam teman-teman bisa atur atau tetap warna hitam lalu fontnya teman-teman bisa atur misalkan fontnya saya menggunakan bowl ukuran 20 areal maka di sini akan berubah menjadi besar sesuai dengan yang kita masukkan di sini nah untuk settingan di hari minggu settingannya di sini teman-teman teman-teman bisa atur menjadi 20 juga sama ini di sini untuk minggunya warnanya merah nah selanjutnya untuk body di sini untuk body nah teman-teman bisa mengatur orientasinya misalkan horizontal vertical sesuai dengan keinginan jika vertical maka nama harinya di bagian kiri kita pilih yang horizontal saja lalu ini posisi tanggalnya kan di sudut kanan atas kita bisa rubah di sini teman-teman menjadi center di tengah seperti ini lalu kita tambah fontnya ini kan masih kecil nih fontnya kita akan besarkan fontnya menjadi 24 misalkan dengan areal lalu pilihnya areal black lalu di ok hasilnya seperti ini jika kurang besar teman-teman bisa menambahkan nah di sini untuk yang highlight ini mengatur di sini teman-teman kita akan rubah juga menjadi 24 black ok ini besar jika teman-teman perhatikan di sini ini ada bulat-bulatan kecil hitam putih gini ya itu untuk pas sebulan teman-teman teman-teman bisa menghilangkan di sini hilang atau bisa menampilkan ini untuk bulan purnama ada bulan separoh ada bulan pul teman-teman bisa menambahkan atau menghilangkan untuk text holiday ini yang berwarna merah atau hari libur nasional kita bisa menambahkan teman-teman misalkan kita akan menambahkan di bulan agustus misalkan teman-teman kita akan tambahkan di bulan agustus 17 agustus kita akan beri tanda merah atau warna merah ini salah satu contoh saja teman-teman ini textnya kita ganti warna merah juga untuk textnya nanti hari libur nasionalnya lalu teman-teman bisa menambahkan holiday di sini klik di sini nah teman-teman bisa menambahkan di sini di bulan agustus tanggal 17 di sini hari hari kemerdekaan setelah itu baru klik add modify masuk ke sini lalu di close nah disini teman-teman tampil nah jika ada pertanyaan gimana merubah hari libur nasional di bagian bawah sini bisa setelah kita buat dulu baru kita akan edit ulang kita pindah posisinya ke bagian bawah gimana ada lagi yang ingin ditambahkan teman-teman tinggal teman-teman tambahkan saja nah untuk background ini backgroundnya kan putih kita bisa ganti di sini untuk backgroundnya misalkan kita beri warna backgroundnya kuning begini oke ini ada backgroundnya untuk background header ini di sini teman-teman ini backgroundnya di sini misalkan mau ganti backgroundnya jadi abu-abu begini oke jadi abu-abu ini sebenarnya ini bisa juga diganti untuk holiday ini dengan misalkan teman-teman ingin menambahkan kalender jawa misalkan paying lagi gitu ya tapi harus dimasukkan satu per satu ini saya ambil contoh yang ini saja dulu oke body sudah header sudah langkah selanjutnya teman-teman cukup menekan tombol generate maka akan dibuatkan kalender dari bulan Januari hingga bulan Desember per halaman kita klik ya teman-teman ya kita klik tunggu sebentar Corel akan membuatkan nah ini sudah selesai teman-teman lalu kita close disini nah teman-teman akan dibuat ini Desember November hingga ke bulan Januari nah yang tadi teman-teman nah ini kan hari kemerdekaan harusnya posisinya dimindah di bawah nah teman-teman bisa memindahkannya dengan cara di ungroup dulu di ungroup lalu teman-teman pilih ini pindahkan ke bawah sini lalu di edit nah seperti ini atau sesuai dengan format-format yang ada begini teman-teman atau misalkan teman-teman juga misalkan bisa menambahkan disini langsung misalkan hari merah yang lainnya seperti disini sudah saya jelaskan teman-teman secara teorinya di tutorial.com teman-teman bisa lihat penjelasan secara teori saya jelaskan langkah demi langkahnya teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat hari libur nasional disini misalkan 18 Februari Isra Mi'rat nah teman-teman bisa menambahkan disini 17 18 ya mohon maaf 18 ini di ungroup dulu disini diberi warna merah merah lalu disini dibawah diketikan Isra Mi'rat jadi dengan kalender wizard teman-teman bisa memodif sesuai dengan keinginan jika kurang besar fontnya teman-teman tinggal besarkan dan ini berlaku untuk tahun 2024 2025 dan seterusnya jadi teman-teman bisa mendesain kalender sendiri nah disini di tutorialiduan.com saya jelaskan teman-teman secara detail teman-teman bisa melihat jika di penjelasan video kurang jelas atau sebaliknya nah hasilnya bisa seperti ini teman-teman nah seperti ini bisa seperti ini ini baru kita buat tadi bisa seperti ini hasilnya bisa seperti ini di tengah-tengah atau di bagian bawah bagaimana teman-teman cukup jelas ya penjelasan bagaimana cara membuat kalender dengan mudah dan tentunya otomatis dengan kalender wizard yang ada di Corel semoga tutorial singkat ini bermanfaat selamat mencoba membuat kalender sendiri untuk tahun 2023 2024 dan seterusnya dan bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati